Pemirsa Gubernur Nonaktif Provinsi Jambi Zumizola dituntut 8 tahun menjara dan denda 1 miliar rupiah. Zumizola juga dituntut agar hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Tim Jaksa Penuntut Umum menilai Gubernur Nonaktif Zumizola terbukti merima suap sebesar 37,4 miliar rupiah. Selain mata uang rupiah, mantan aktor ini juga menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang asing sebesar 183 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar Singapura. Zumizola juga menerima suap berupa sebuah mobil mewah dari rekanan yang sering mendapat proyek dari pemerintah Provinsi Jambi. Selain menerima gratifikasi, Zumizola juga dinilai terbukti menyuapuluhan anggota DPRD Jambi untuk pengesahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Jambi tahun 2017. Zumizola tidak sendirian terlibat dalam kasus ini, ia juga melakukan bersama-sama dengan orang kepercayaannya yaitu Apri Firman Syah, kontraktor Asrul Pandapotan dan Arvan, mantan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Terima kasih.